Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang penirsa suara kampus TV Hari ini Sabtu 27 April 2019 UIN Imam Bonjol Padang gelar disudah ke-81 Acara ini berlangsung di gedung serbaguna UIN Imam Bonjol Padang Berikut laporannya Prosesi wisuda UIN Imam Bonjol Padang ke-81 Berlangsung mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang Pada wisuda kali ini sebanyak 932 mahasiswa Berhasil menyelesaikan jenjang perkuliahan Di antaranya 95 dari program pasca sarjana 105 dari fakultas adab dan humaniora 139 dari fakultas dakwah dan ilmu komunikasi 76 dari fakultas ekonomi dan bisnis islam 114 dari fakultas syariah 305 dari fakultas tarbiah dan keguruan Serta 98 dari fakultas usuludin dan studi agama Rektor UIN Imam Bonjol Padang Eka Putrawirman mengungkapkan harapannya kepada wisudawan Agar dapat mengimplementasikan ilmunya di masyarakat Serta siap untuk berkompetisi dalam kehidupan sosial Pertama tentu dapat mengimplementasikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat Yang kedua tentu siap berkompetisi di kehidupan sosial Di dalam berbagai levelnya Dan saya yakin Kaluni WID Imam Bonjol Padang Kompetitif dan siap berkompetisi dengan kaluni yang lainnya Diana Harlida, wisudawati UIN Imam Bonjol Padang mengungkapkan Wisuda ke-81 ini sudah baik Walau sempat terkengalat karena listrik yang padam saat berlangsungnya wisuda Demikianlah yang dapat kami laporkan dari Gedung Surbaguna UIN Imam Bonjol Padang Cynthia Haryani dan Muhammad Arsyad melaporkan untuk Suara Kampus TV